1, 2, 3, 4 Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus menggelar pasan murah di beberapa titik di Kabupaten Banyuasin Demi membantu masyarakat dan menekan implansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mengupayakan agar harga bahan pokok stabil di Kabupaten Banyuasin Pasan murah kali ini digelar di Desa Sumsang 1 bertempat di lapangan parkir SMPN 1 Kecamatan Banyuasin 2 Rabu 29 November 2023 Antusias warga yang berlanja terlihat karena harga yang dijual lebih murah dari harga pasar Selain itu ada pelayanan kalaboratif seperti perizinan membuat nomor induk berusaha Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pelayanan kesehatan Semua layanan yang diberikan kepada masyarakat secara gratis Melalui asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Sedat Kabupaten Banyuasin Norie Sepsat STMSI menyampaikan bahwa pasar murah ini Wujud nyata kerja pemerintah Kabupaten Banyuasin Dan sekaligus mengatasi implansi yang ada di Banyuasin Wujud nyata kerja pemerintah Kabupaten Banyuasin Untuk salah satunya mengatasi masalah Untuk mengatasi masalah implansi yang ada di Kabupaten Banyuasin Masa murah ini dilaksanakan untuk meringankan perban dari masyarakat Terutama yang ada di Kecamatan Banyuasin 2 Ada pun tujuan dari pasar murah ini untuk meringankan beban masyarakat Terutama yang ada di Kecamatan Banyuasin 2 Dan selain itu memanfaatkan juga pelayanan jemput bola Dari Dukcapil Banyuasin, DPM PTSP Banyuasin, dan Dinkes Banyuasin Ditemui komoditi cabai beras bawang masih menjadi komoditi yang dititik beratkan Dalam penurunan harga Mengingat masih tinggi harga komoditi tersebut di pasar Untuk cabai sendiri menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepas Dalam keseharian masyarakat Langsung diserbu ludes dalam hitungan 1 jam Diklar oleh Disko Perindak Banyuasin Ada pun kegiatan pasar murah ini didukung oleh bulog dan perusahaan minyak roast bread Juga menyiapkan stok cukup banyak guna memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuasin TV melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!